PENINGKATAN 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 jalan itu, karena untuk apa kita urus jalan itu, kalau jalan itu tidak dimaksimalkan dengan baik lahannya tidak digalap nah jadi sama-sama kita rawat jalannya nanti bakat kelompok-kelompok kami menggarap lahannya sehingga lahannya nanti bisa memberikan penghasilan lah pendapatan bagi masyarakat kita jangan nanti buka jalan, urus jalan, hanya bikin ngamping lahan banyak lahan, tapi lahannya tidur apalagi hanya pergi lihat patok lihat kekebun, lihat patok lihat kekebun, lihat pondok saja tapi lahan yang satu hektare tidak pernah digalap apalagi dua hektare, tiga hektare tapi minta jalan sama pemerintah bukan main kita minta ada kesimbangannya kalau nanti lahannya dimana lahan yang memang produktif aktivitas pertaniannya itu yang menjadi prioritas kita berdepan saya belum bicara peningkatan ya saya lihat di berita itu ada yang bicara peningkatan ini jadi masih kita bicara pemeliharaan dulu pemeliharaan jalan-jalan kani jangan nanti ada hambatan pak kalau ada yang menghambat jalan ini alat tarik pak hadis saya tidak mau niat pemerintah untuk membantu masyarakat ada satu dua orang yang menghalangi aktivitas ini jadi tolong diingatkan itu ini bapak bapak saya harap juga pak hadis itu jangan sampai nanti ada kegiatan malah dia halangi padahal kita ini betul-betul mau membantu perani sekarang jalan ini kan sudah ada lain tadi kalau jalan ini belum ada ini kan jalan sudah ada sekarang kan kita memeliharanya terima kasih kepada pemerintah kebupatan malinau terutama bapak bupati yang terpilih yang baru di dalam program 100 hari dimana kami sudah sejalisasi di kecematan dan tidak sampai beberapa hari terus bapak bupati dan alatnya bisa masuk di desa Sumbokwarot terutama dengan desa lusa dan Respentubu di dalam perbaikan jalan yaitu dimana peningkatan akses ekonomi masyarakat program bupati dalam kunjungan ini sangat kami dukung bagaimana membangun walaupun COVID tapi saya yakin dan percaya pemerintah kebupatan malinau terus semangat dan bisa meningkatkan ekonominya di dalam penyakit-penyakit ini saya kepala desa Sumbokwarot mawkili semua dan seluruh masyarakat saya khususnya pada umum merespon tentang kebijakan pemerintah daerah Bapak Bupati yang baru Bapak Wente Mawa pada siang hari ini saya sangat bangga sangat gembira sangat senang dan menyambut baik ya atas bantuan kerjasama antara pemerintah daerah dan desa melihat tentang kebutuhan masyarakat yaitu akses ekonomi akses pertanian tentunya kita sebagai masyarakat tentunya kita sebagai para petani sangat mensyukuri kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Bapak Bupati yang berpihak kepada masyarakat kecil karena melalui akses ini itu adalah kelancaran kita untuk melakukan aktivitas sebagai petani sebagai apa berkebun ya semoga apa dikebijakan 100 hari Bapak Bupati ini bermanfaat ya bagi kami masyarakat desa harus mentubuh dan memberi sesuatu kelancaran untuk kami beraktivitas ya pada dasarnya saya berdoa semoga Tuhan memberi hikmat ya kebijaksanaan dan sukacita dan kesehatan di tengah-tengah pandemi COVID-19 pada dasarnya saya mengkili seluruh masyarakat desa harus mentubuh apa sangat bangga sangat senang sekali atas perhatian ya langsung bahkan turun ke lapangan bahkan berdialog ya berbeda dengan kelompok tani dengan masyarakat tentunya hal ini yang sangat kami sangat inginkan kami sangat rindukan kepada pemimpin ya dan harapan saya ke depan semoga kita selain koordinasi ya saling memahami keadaan kekurangan dan situasi yang ada di desa dan kelompok-kelompok tani gembira sekali atas kunjungannya ke desa Lusso terutama itu program yang 100 hari perbaikan jalan tani khususnya di desa Lusso laku perdesa dan mewakili pada masyarakat sangat-sangat senang sekali atas inisiatif Bupati yang begitu tinggi sekali untuk membangun khususnya di Kupaten Merinau berumumnya ya para pertani terima kasih terima kasih terima kasih